gua paunya yang ini lu tuh dibilangin batu jangan yang ini yang ini bagus yang ini padahal ini beneran lagi trending tau gak sih yaudahlah lu kemana ini terserah gua karena ini laptop gua bro wi-fi nya punya siapa? punya lu tapi kali ini dari gua lah gak mau udah kita sepakatin dulu yaudahlah nih gua ketemu pistol dan bunga wawar kan apapun dibahas indisiain kalo kita kan tapi sebelum kita masuk nih kita harus sapa dulu halo guys apa kabar? semangat semangat halo guys apa kabar? semangat dong alipersa yang nonton kita semangat stop it get some help oke kita kali ini akan membahas reaction masih di alip bata nah sebelumnya di video kita pertama michael jackson hitam dan putih oh yang punya rhapsody kalian udah nonton belum? pokoknya kita akan terus membahas tentang bang alip bata sampai kita monetize nah yang membantu ya kalau mau reaction ini kita akan memberikan insight yang membangun dan juga pilihan stand itu tetap dengan format baru yaitu ada kamera disini dan ada kamera disitu udah langsung aja bahas tentang pistol dan bunga wawar oh my langsung react aja kita langsung mau liat bang alip bata oke nah lu tau gak tuh? kenapa dia bisa membunyikan melodi dengan tangan tanpa tangan kanan bermain bang alip bata otot kanan oke juga lemak atau otot tunggu lu kan yang jago main gitar kan kenapa dia bisa membunyikan teknik yang namanya bisa begini tuh tanpa tangan kanan gua jelasin dulu ya jadi gini guys sebenernya itu tekniknya itu namanya hammer hammer itu biasanya kita bisa mainin dengan bantuan tangan kanan nih jadi nah itu biasanya bisa dengan bantuan tangan kanan tapi ada teknik khusus ini bener-beneran udah at first sekali gitu pro lah ya pro banget gitu loh maksud gua yaitu dengan yaudah tinggal di tekan tekan tapi ini harus perlu dengan kekuatan tangan apa jangan-jangan dia pake sarung ngetanos ini loh bang alip bata mas stiker belakangnya ilang iya itu gitarnya ilang tapi serius itu harus iya jadinya tangan presisi karena kenapa karena lu gak bisa ngira-ngira nih fretnya-fretnya itu jadi fret itu yang kotak-kotak itu loh guys maksudnya jadi itu dia harus nah dia harus soalnya kalo kita gak pas dia gak akan bunyi dengan benar ya betul setuju oke lah tapi gua dapet pengertiannya bahwa teknik ini bener-bener harus dikuasai dan ini sangat lama betul ini sangat lama banget terus ada juga nih kenapa bang alip bata itu ada kayak terus disini ini ada lagi kan liat gak lu nah naik dulu wuih gila gak tuh tuh gila gak gila gak nah itu gimana jadi maksud gua sebenernya kan dia harus petik di kanan jadi liat kenapa petiknya di sebelah kiri jadi gini nih penjelasannya nih kan kita sebagai manusia itu ada otak kanan dan otak kiri pasti ada yang lebih dominan ada lagi suatu otak apa tuh otaknya yang disini hehehehehehehehehe jadi kalo misalkan kita itu kan mau main gitar biasanya kita terfokuskan dengan tangan kiri karena kan tangan kiri kan nentuin chord tangan kiri artinya otak kiri kita bekerja betul kalo kanan otak kanan yang bekerja yang di kanan kanan ini yang dimainin bang alip bata itu bener-beneran susah kenapa? karena kita harus mensinkronkan otak kiri kita dan otak kanan kita oooohh pantesan gua kagak bisa main gitar otak kiri sama otak kanan gua rusak hehehehehehehehehe nah kalo bang alip bata ini kayaknya gua rasa tuh kiri kanannya bekerja gitu bekerja dengan baik ya makanya ada ten 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 makanya dia bisa main tuh dua gitu dan jangan heran dibelakangnya tuh ada perkalian hehehehehehehe ntar anaknya nanya nih pak 7x1 berapa pak? 7 7x3 berapa pak? 21 hehehehehe pinter boleh liat ga? jadi makanya dibelakangnya ada perkalian udah lanjut 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 gila ya gila ya gila sih ya gila sih ya ini nostalgia banget sih gua mau lagu ini sih tuh jaman-jamannya ini nih temennya padi hehehehehe hehehehehe tuh ya mas gila tuh tek tek kalo yang tadi itu yang tek 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 itu irama kan? irama tapi kemarin dia pake clinging sekarang dia pake jempol ini kan biar lebih tek mempertegas aja muncet pak beneran ga boong pak gua usah silingnya gua usahin hehehehe nah tek 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 gitarin gue yang gitu banding ini yang kemarin dia tanyain nih setelah video itu gua searching tentang banding ternyata ada dalam teknik gitar jadi jangan dianggep kalo banding itu cuman bengkokin basin laga hehehehe ya udahlah cuma di banding doang hehehehe oke slide tadi ya kayak biasa aja lagi makanya gua ga tau GOOD NANANANAN AJA Suri ca halau maaah Belum Ini ada teknik lagi ga disini? Oh itu slide Masih tetep slide Masih tetep slide Bang Ali Bata nih gua rasa slide master Slidemaster Melebihi microsoft powerpoint Microsoft powerpointnya kalah Mas Ali Bata sumpah Gila ya Bisa gitu ya Ya kan dia mau main gitar sih Bener juga ya Gila Uh tuh Goyang-goyang gitu sama dia Otak kiri dan otak kanan bekerja dengan baik Betul otak kiri dan otak kanan bekerja dengan baik Jadi kalo lu main gitar itu berarti lu pinter Ya kemarin gua sempet main gitar Katanya itu chordnya berputar-putar Tapi bisa Berarti orang giri dan kanan lu masih bisa terselamatkan lah ya Ya 10% lah Fungsinya cuma 10% Uh ini nih Pas jaman lu sekolah Kalo lu bisa mainin melodi ini Beuh Autoganteng Autoganteng Fixed autoganteng Tapi aslinya nih Phil Gitaris aslinya Itu Slash namanya Pasti kalian tau lah Slash Itu dia bener-bener mainnya tuh Gila banget Passion banget gitu mainnya Gila disitu Lu tau ga? Ya tau tau Yang mana? Yang gitaris itu Hehehe Ya udah lah Pokoknya bapak Slash itu kan Hehehe Udah berasa kayak om lu sendiri Kan dia ini Senior Oh iya bener Lanjut lagi Lepas Lepasnya aku tenang banget ya Adem gitu Gitu gak Ini jaman gua coy Gila Gue tau kalo ada lagu kayak gini Langsung kayak Ududududududududududududududududududududududududududududududududududu Ini Aduh Ini loh Kalo aslinya Dimainin sama gitarisnya Si Slash Gua udah gak ngerti lagi Pil Jadi lu fungsinya disini buat apa Kalo lu gak bisa jelasin Belong? Gitu kita close lagi langsung Oh iya Hahahaha Bukan reaction namanya Iya Makanya inget gua ya Melodi ini tuh Ini melodi salah satu yang ikonik dari Gun & Roses ini Semua orang yang bermain gitar Ini salah satu melodi yang Wah gua harus belajar ini Nah gitu Soalnya lu auto ganteng juga part 2 nih Dan dia memainkan dengan sangat baik ya Dan tenang Kan ini otak kiri dan kanannya bekerja Iya kalo gua otak kiri rusak Makaran dikit gitu Bekerjanya Hahaha Lanjut 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 Uh slide lagi kan tuh Teng 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 Biasanya kalo aslinya Si abang slash main Itu endingnya tuh kayak Teng 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 Aman banget Hahaha Gitu Hanya mungkin disini Bang Alip Batani Memang ini yang gua kagum sama dia Improvisasi nya tuh beneran bagus gitu Bahkan gua aja Ga kebayang kalo endingnya bisa begini Tapi ada satu teknik yang gua pengen kasih ke aku lo nih Ada tadi tuh teknik baru yang slide Tapi dia ga perlu pake bantuan tangan kanan Jadi dia bisa slide tanpa harus di Teng Biasanya Bisa pake Teng Oh ini cuma Gitu dan udah bunyi Pake tangan kirinya udah bunyi Berarti tangan kirinya itu harus kuat Lanjut Lanjut Kau udah sakit lagi nonton telenovela Gila tau ga lu Gila gila Gini Ini yang gua tunggu tunggu Gila Ini yang gua tunggu tunggu Itu belakangnya di gini gini doang we Iya pak Nah itu Itu yang gua bilang improvisasi dari si Bang Alip Batani gitu loh Tangannya ya Satu tangan yang kedua Dia bisa mengimprovisasi yang tadinya harus Kayak slash gitu Turun ke Kayak telenovela gitu Fun factnya itu karena slash itu kan mainnya speed banget tuh Dia tuh Kayak Dan juga itu kan gitarisnya kan ada banyak Jadi ada gitaris yang mainnya juga rhythm Ada yang mainnya melody Jadi beda-beda tuh guys Jadi ga sama Jadi mereka mainnya porsinya masing-masing Betul Nah itu juga kalo fun fact buat kalian Ngapain udah satu band gitaris 2 Satu aja Itu tuh karena ada yang main buat rhythm Ada yang main buat melodi Oh Gitu Gua mau nanya Arti dari Sweet Child All Mine itu apa? Kalian tau ga? Sweet Child All Mine itu Aslinya Itu adalah puisi yang dibuat oleh Vokalisnya Sweet Child All Mine Yaitu Axel Ini lagu itu adalah Sebenernya lagu puisi yang dibuat sama Axel itu Pas dia lagi kerja buat pacarnya Axel Axel namanya Oh si Ward kemana? Sama Power Point Ya juga ya Axel Power Point Ada Outlook mana Outlook? Outlook mana Dan juga jangan lupa untuk kalian Tulis dong di kolom komentar kita mau reaction apa lagi Terima kasih sudah nonton video kita kali ini Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video kita Dan jangan lupa tungguin video kita selanjutnya ya guys Bye-bye Bye-bye